What's up peeps, welcome back to my channel again Dan di video kali ini aku lagi ada di Kokaria, Kiniko dan Shabu Shabu So ini adalah tempat makan all you can eat yang cukup populer di Surabaya Dan ini adalah kali pertama aku makan disini Jadi kurang lebih penampakannya tuh seperti ini guys Penampakan tempat makannya Dan menurut aku makanan yang ada disini menunya tuh sudah cukup lengkap Dan kalau misalnya aku harus compare dengan restoran all you can eat yang sudah ada sebelumnya Mungkin bisa dibilang Kokari ini cukup mirip dengan restoran Hana Masa Kenapa? Karena kalau aku liat-liat dari segi menu isian Shabu Shabunya dan juga menu grillnya Kayak nostalgia gitu sama menu yang ada di Hana Masa Mungkin karena mereka basicnya itu sama-sama Japanese food kali ya Jadi ya kurang lebih menunya ya sama-sama gitu deh Terus disini juga ada sayur-sayuran yang bisa kalian pake untuk wrapping daging grill kalian Jadi biar rasanya tuh kayak Korean barbecue gitu guys Dan sisanya seperti yang kalian bisa liat Cuma sayur-sayuran, mie, bihun dan isian yang umumnya ada di Shabu Shabu Untuk menu minumannya sendiri menurut aku ya cukup standar lah ya Ada air mineral, ada milo untuk anak-anak Ada lemon tea, orange juice dan juga soft drink Terus ada satu tempat dimana mereka menyediakan gulali gitu guys Jadi aku inget sama masa kecil dulu gitu ya Terus disini juga ada dessert, ice cream box dengan berbagai pilihan rasa Kalian bisa ambil sendiri sesuai dengan rasa favorit kalian Terus kalau misalnya kalian juga mau side dish Disini ada kayak pisang keju, terus ada donat gitu ya Ada coklat pisang juga yang bisa kalian ambil Dan ini aku gak tau kenapa kosong Apa kita harus minta pelayan untuk bikinin dulu kah Atau emang lagi gak available ya guys Terus disini juga ada takoyaki Kalian bisa ambil sendiri Dan kalian bisa tambahin topping sesuai selera Dan di bagian ini ada karage Ada kayak iga bakar gitu guys Disini juga ada berbagai jenis pilihan sushi Kalian bisa minta pelayan untuk ambilin gitu ya Dan ini dimasukin ke dalam display mungkin Supaya tetep hangat kali ya Nah sekarang kita ambil dulu takoyakinya Kita tambahin mayonaise Kita tambahin saus takoyakinya Terus kita tambahin saus sambal biar ada rasanya Habis itu kita tambahin topping, juhi dan juga rumput lautnya Jadi deh guys So good This one is good Spicy roll It's spicy roll So ini bentukan grill dan juga Soap dari shabu-shabunya Aku ambil berbagai jenis daging Hari ini Karena aku bareng dengan teman-teman Yang pertama aku mau cobain Cumi-cumi dulu guys Jadi cumi ini aku masukin ke dalam Kayak marinade sauce gitu ya Supaya nanti pas matang Cuminya gak hambar ya guys Untuk dipping sauce-nya Aku ambil yang standar Japanese dipping sauce gitu guys Dan aku suka banget tambahin bawang putih goreng Di dalam dipping sauce aku Supaya ketika aku celup-celup gitu ya Dagingnya ke dalam dipping sauce ini Ada rasa sensasi kriuk-kriuk dari bawang putih goreng tersebut Jadi enak deh pokoknya Sekarang daging cuminya udah matang Cuma aku mau cobain satu daging ini Ini kalau gak salah tadi lidah ya Temen aku suruh cobain Aku gak pernah cobain Jadi ini aku dipping di sauce yang udah aku kasih Bawang putih goreng tadi Dan pertama kali cobain lidah Rasanya ternyata enak juga ya guys Terus yang kedua Ini cuminya juga empuk Gak terlalu overcooked Menurut aku Makanan disini itu cukup fresh Dan gak bau amis gitu Kalau misalnya yang kurang fresh kan Kalian tau ya daging yang kurang fresh itu Rasanya tuh beda di mulut Dan kalau misalnya kalian mau bikin kayak sensasi-sensasi ala-ala korea gitu Kalian bisa wrapping kayak gini guys Jadi ambil daun selada Taruh daging diatasnya Terus dipping sauce-nya taruh diatasnya Beuh Rasanya tuh mantep abis guys Dan menurut aku dengan harga segini Kalian main kesini dan makan kesini bareng temen-temen atau keluarga Itu worth it pake banget Aku gak terlalu berlebihan ya Maksudnya ngasih tau ke kalian 150 ribu untuk menu yang cukup lengkap Plus Makanan yang fresh Seafood yang fresh Dagingnya juga fresh Tempatnya juga cozy Pelayanannya juga bagus Menurut aku Ya worth it sih So kurang lebih kalau misalnya aku harus nilai dari grill yang ada di kokari ini Aku kasih nilai 8,8 dari 10 Kenapa? Karena daging-daging yang ada di kokari ini Menurut aku Amat sangat fresh Dan seafoodnya juga fresh Dan untuk syabunya sendiri Well I'm not a big fan of syabu-syabu ya Tapi aku suka kuahnya itu disantap bersama dengan grill So aku cobain kuahnya Dan menurut aku kuahnya ini tuh enak Berasa banget Jadi kalau misalnya kalian masukin kayak udang Terus seafood ke dalamnya itu kuahnya Jadi lebih manis dan lebih berasa So overall menurut aku tempat ini worth it banget Dan buat kalian yang mau makan all you can eat Japanese food di daerah Surabaya Boleh banget main ke tempat ini Karena tempat ini menurut aku murah Pelayanannya bagus Tempatnya cozy Dan lengkap banget makanannya Biasanya kalau di anak dia gimana? Kalau dimana coba kok udah bisa makan Minta 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 dong My friends want to have some This is so good